Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Asep Panjil Osmanan di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menggunakan whiteboard dari Microsoft Sebuah whiteboard yang sangat kaya dengan fitur Ingin tahu caranya? Yuk kita simak tutorialnya Sekarang saya ingin menggunakan akun belajar ID sebagai akun yang digunakan untuk mengakses whiteboard tersebut Caranya seperti apa? Ketikan saja di browser kita whiteboard.office.com Kemudian tekan enter Tekan enter Dan tunggu beberapa saat Kita tunggu Langsung masuk ya Langsung masuk ke dalam akunnya Kalau Anda belum register silahkan register saja Ini adalah gratis ya Jadi tidak hanya pengguna akun Office 365 Akun Gmail, akun email apapun bisa register di sini Nah ini adalah tampilan dari whiteboardnya Kita akan buka papan tulis yang baru Nah kita akan buka papan tulis yang baru Dan Seperti inilah tampilannya Tampilannya cukup luas areanya Dan kita tidak terbatas oleh hanya satu page saja Jadi seperti halnya halaman yang luas Kita bisa mengerjakan catatan-catatan itu di berbagai tempat Dan kita bisa geser kanan Bisa geser kiri gitu ya Tidak terbatas oleh tempat Ya dan kita juga bisa berkolaborasi dengan siswa kita dengan cara membagikannya di sini ya Klik bagikan Nah seperti ini maka Siswapun nanti akan bisa Berbagi dengan kita layarnya ya Nah sekarang saya akan memperlihatkan fitur-fitur yang ada dalam whiteboard Microsoft ini ya Yang pertama yang sangat keren dari whiteboard Microsoft ini adalah adanya fitur template ya Dengan adanya fitur template ini kita bisa ya menggunakan template-template keren yang sudah ada di sini Contoh kalau mau tentang pendapat Nah diagramnya seperti ini ya Atau kita mau tentang desain dan riset Diagramnya seperti ini ya Jadi banyak sekali pilihannya ya Banyak sekali pilihannya Nah Ini seperti Kano model katanya Oke kita coba ya Kano model Saya juga tidak tahu fungsi persisnya Kano model Tapi kita pakai saja Nah seperti ini Nah Cara untuk membesarkannya tinggal scroll Eh tinggal perbesar saja mouse-nya ya Di scroll Nah seperti ini tuh Jadi lebih besar Tuh ya Tuh ya Jadi lebih besar ya Nah Tuh Kalau mau memberikan teks di sini ketikan saja Ini misalkan asep Ini misalkan panji Inilah semana ya Nah ini semandua depok ya Semandua depok Nah kalau kita besarkan Tuh Tuh Jadi resolusinya tidak pecah Jadi kita bisa Melihatnya dengan lebih jelas Kecil kan seperti ini Ya Tuh Kemudian fitur yang lainnya Yang tidak kalah kerennya adalah Selain dari fitur Template Adalah fitur Dari namanya itu Text ya Ketika kita ingin menambahkan teks di sini Kita tinggal klik saja teks ini Lalu Ya lalu kita masukkan di sini Ya Misal asep Panji Lasmana Tuh Tuh ya Fontnya pun cukup cantik ya Nah Dari Semandua depok ya Tuh fontnya cukup cantik Kita bisa besarkan Bisa kecilkan Tuh ya Kalau kita mau geser ke pekerjaan yang Sebelumnya Kita tinggal tarik saja ke sini Tuh Ya Scroll tarik Scroll tarik Nah Jadi Semuanya bisa Bekerja dengan Lancar ya Dengan area kerja yang sangat luas Kemudian fitur yang lainnya Adalah fitur catatan Atau notes ya Nah di sini kan ini adalah berbentuk catatan sebenarnya Namun kita dengan fitur catatan ini Bisa menambahkan catatan lain ya Contoh di sini kan tidak ada warna merah misalnya Kita tambahkan warna merah di sini Ya masukkan di sini Tuh ya Masukkan di sini Dan kita bisa geser-geser Tuh ya Kita geser-geser Kemudian bisa Kita beri nama lagi ya Sekolah di Sman Satu Ciamis Misalkan ya Nah Seperti ini Ya Ini adalah fitur notes Dan kita bisa menggunakan notes langsung sekaligus 4 Misalkan ya Saya geser ke sini Nah seperti ini Kita bisa menggunakan sekaligus 4 Nah Atau sekaligus 6 Ya Jadi sangat Pilihannya sangat beragam Kemudian fitur yang selanjutnya adalah Fitur dari bentuk ya Bentuk Nah fitur bentuk ini kita bisa memasukkan bentuk-bentuk tertentu Contohnya kita bisa memasukkan tanda panah ini ya Nah seperti ini Nah tanda panahnya kan bisa kita pindah-pindah Tuh ya Warnanya pun bisa kita ubah Seperti ini Kemudian Shape yang lainnya juga bisa kita pakai ya Shape yang lainnya bisa kita pakai Ini yang lingkaran di sini Tuh Nah itu adalah fitur bentuk Kemudian fitur yang selanjutnya tentu saja adalah fitur reaction atau reaksi Nah dengan fitur ini kita bisa menambahkan centang atau checklist warna hijau Tuh ya Atau X di sini misalkan Ya dan emote di bawah di sini Tuh ya Jadi semuanya sangat praktis dan mudah untuk digunakan Itulah fitur emote atau reaksi Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di sini Fitur pennya ini ya Ya Jadi kalau kita klik di bagian sini ya Penintaan ya Jadi kita bisa membuat coretan-coretan dengan warna-warna yang sudah disediakan Nah ini kan fitur untuk memilih ya Dan ini fitur untuk melakukan penulisan Nah fiturnya apa saja sih di bagian penulisan ini Yang ini adalah pena hitam Yang ini pena merah Yang ini pena galaksi atau pena yang bisa berwarna-warni Ini adalah stabilo dan ini adalah penghapus Nah kita coba menggunakan warna hitam terlebih dahulu ya Ini adalah tulisan warna hitam Kita besarkan mungkin 5 ya Oke kita akan coba ya Kita akan coba Nah misalkan dari sini Saya akan garis ke sini Set Nah menariknya lagi Selain dari garis yang seperti itu Kita bisa membuat garis yang Tanda panah seperti ini ya Jadi nanti otomatis akan ada tanda panahnya Contoh Saya besarkan sedikit ya Set Tuh langsung ada tanda panahnya ya Tanda panahnya dari sini ke sini misalkan Tuh ada tanda panahnya Atau mau tanda panah bolak-balik Ya seperti ini Ya tanda panah bolak-balik Kita coba dari sini ke sini Tuh ya Itu adalah yang tinta warna hitam Kalau mau yang warna merah juga hampir sama sih bentuknya ya Hampir sama bentuknya dan cara penggunaannya pun hampir sama ya Silahkan dicoba saja ya Nah seperti ini Kemudian aku seperti ini Oke itu adalah namanya fitur dari pensil atau pena ya Dan yang terakhir tentu saja ada fitur gambar ya Nah dengan fitur gambar ini kita bisa memasukkan gambar apapun Contoh saya klik gambar ya Maka saya akan langsung masuk ke harddisk atau ke penyimpanan di laptop kita masing-masing gitu ya Misalkan saya mau memasukkan note layar misalkan atau masukkan apapun itu seperti ini ya Layar nah ini langsung masuk tuh ya Dan kalau sudah masuk seperti ini kan bisa kita edit-edit gitu ya Bisa kita oh ini yang salahnya ini oh ini yang benarnya ini Nah seperti ini ya Itulah fungsi dari whiteboard Dan tentu saja ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin memiliki whiteboard online yang kaya fitur Jadi walaupun Anda menggunakan Google Meet bisa saja Kita menggunakan whiteboardnya dari office Tidak ada masalah kan yang penting ini menjadi keuntungan untuk kita sebagai pendidik Baik itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jangan lupa untuk subscribe channel Aspal Yadu ini Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh